Perahu pagang nelayan terdampar dan rusak di Pantai Muara Citepus, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Informasi diperoleh tribunjabar.id, peristiwa terjadi sekira pukul 9 WIB, Kamis, 8 Juni 2023, usut punya usut, perahu pagang itu sengaja diseret ke pantai karena kondisinya sudah rusak. Pemilik pagang, Ojos, 40, mengatakan, pagang tersebut awalnya akan dibongkar di tengah laut karena kondisinya rusak. Namun melihat kondisi gelombang tinggi, pagang dibiarkan terseret gelombang ke tepi pantai, sengaja tadi jam 9 lah, awalnya titiknya di sebelah situ, cuman keseret ke sini karena ombak gede, ujarnya di lokasi, Ojos mengatakan, uing-puing perahu pagang yang masih bisa terpakai akan kembali digunakan untuk membuat paang baru, ia dipakai lagi, jelasnya. Pantauan di lokasi, anggota Satpolair Polres Sukabumi mengimbau agar sisa pung pagang yang tidak terpakai untuk dibersihkan dari pantai. Jam berapa tadi terdampaknya, disengaja atau memang karena faktor bencana alam? Disengaja, Pak. Disengaja? Jam 9-an. Awalnya di titiknya sebelah mana, Pak? Di sebelah situ, Pak. Kemang keseret ke sini? Iya, di tempat ke sini. Ini kan pungg-punggnya masih pada bagus-bagus, Pak, ada dipakai lagi. Iya. Jam 9 pagi tadi, ya? Iya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!